Sampai di Sungai Wudal ya, Sungai Wudal Perjalanannya tadi dari jam berapa gitu Kamu sholat zubur dulu Ini namanya Sungai Mundal, Jogja Wates Setelah sholat, baru deh kita telusuri Sungai Mundal ini Ada apa aja sih disini Karena disini lagi musim kering Jadi gak terlalu banyak orang Dan sungainya juga gak Gak banyak air Padahal banyak air ya Gak maksudnya gak meluap gitu loh Seperti sungai-sungai dan curug lainnya Semakin ke atas itu Air terjunnya makin hebat, keren Tapi di atas airnya kering Jadi kita tetap aja di bawah Nanti kita juga turun lagi ke bawah Kayak marau, airnya gak banyak Bunda Dian, Bunda Mila Woy Bunda Mila Sempreng banget suara gue Bunda Mila Bunda Aku tereak-tereak Udah, aku masih mau naik Bagusan situ Belum, gak ada yang jagain tas Bagusan mana Ah itu mah gak bisa lompat Gimana, gimana, gimana Wah gak usah-ngosah naik segitu doang Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah Lihat, kering kan airnya Disini lagi musim kemarau Padahal lagi musim liburan juga Anak-anak libur sekolah Tapi gak terlalu ramai Bagus sih, kita makin puas mainnya Boleh minum gratis ya Mau minum lah Itu juga dibutuhkan Itu gratis Iya Minum gratis guys Ya abis Ya abis Airnya hijau guys Insya Allah Cinta Ini masyarakatnya Buka Pembelan masyarakat Gue bagian jagian aja Jadi Kalau misalnya Itu Yang kayak gitu Jumarang 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 Bukannya udah pure alami Dalarang kan alami Bukan Bukan delerang Ini malami Ini langsung ini apa sih namanya sungai muda mau sebelum kita main basa-basahan jangan lupa eksis dulu cekrek guys gak bisa tahan untuk gak nyebur aku mau nyebur sama Ami pasti temen berenang dari SD itu sama dia lomba nyari koin ke kolom berenang yang dalam juga sama dia ntar kita mau nyebur disitu guys mau lompat ikut lompat dari atasnya langsung nyebur ini masalah dia mau ya berenang aku disitu tapi ambil ada orang-orang yang bisa ambil jangan lompat Bunda Mila aku mau kerudungnya kerudung langsung tapi ada di motor dah akhirnya Ami sama Delia udah berenang duluan tunggu Ulfa ya Ulfa juga akan nyebur itu kedalamannya itu hampir 2 meter lebih gak akan nyampe Delia, Ami dan Ulfa itu kakinya jadi kita pake ban Delia dan Bunda Ami akhirnya Ulfa sudah siap untuk berenang Sisi sana yang tinggi itu bawahnya batu jadi kita ambil sisi sini datik duk guys berani gak ya berani gak ya gak pernah lompat soalnya bunami ngapain tuh jadi pas Ulfa lompat itu gak kerekam kehabisan memori udah nyampe bawah aja bagus banget tempatnya recommended untuk kalian yang lagi mau ke Wattes sarannya sih pas lagi musim hujan aja kali ya biar airnya banyak ketika semua orang pada pulang dan akhirnya yang berenang cuma kita bertiga doang yang jauh jangan deket-deket itu ada batu soalnya Del kalau aku sepi seru deh kayak private room gitu buat kita selamat menikmati jadi ini perjalanan terakhir kita di hari kedua trip to Jogja hari-hari selanjutnya pasti bakal seru lagi jangan sampai ketinggalan kalau hari ini kita main ke gunung next kita akan main ke pantai seru banget deh jadi tetap bersama kita para guru-guru rusuh trip ke Jogja terima kasih Ami Bunda Dian dan Ulfa yang hari ini sudah membawa motornya lelah-lelah capek-capek dari kalikus sampai jatuh ingat mau irir lelah-lelah capek-capek udah habis apa baik ntar di hotel gimana ya kita lelah-lelah tetap terima kasih selamat menikmati